Mentara itu ruas jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan ibu kota Kalimantan Barat ke Kalteng, Kalsel, dan Kaltim sangat rentan terjadi kecelakaan lalu lintas. Penyebabnya tidak semata perilaku pengemudi namun juga dipicu karena kondisi ruas jalan, lampu penerangan jalan, dan rambu lalu lintas. Kondisi ini terjadi seperti di ruas jalan Trans Kalimantan yang berada di wilayah Kabupaten Sangkau. Mulai dari batas Kabupaten Kubur Raya hingga batas Kabupaten Ketapak. Koordinator Gerakan Tayan Peduli Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sangkau, Vera Deddy Saputra meminta pemerintah baik pusat maupun daerah selalu memperhatikan kondisi jalan tersebut. Agar tidak mengalami kerusakan, kemudian menambah lampu penerangan dan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan Trans Kalimantan. Menurutnya, penambahan rambu lalu lintas tersebut sebagai upaya membantu dan memberikan petunjuk ke para pengendara yang sedang melintas di sepanjang jalan Trans Kalimantan. Keberadaan rambu-rambu lalu lintas salah satu tujuannya untuk mencegah dan meminimalisir kecelakaan di jalan raya, khususnya di jalur Trans Kalimantan. Ya, kita memang konsen memperhatikan pemerintah terjadi petakaan tersebut di jalur Trans Kalimantan di wilayah Kabupaten Sangkau. Saya melihat memang ada beberapa hal yang juga menjadi penyebab kejadian petakaan tersebut. Mungkin salah satu tujuannya adalah rambu-rambu jalan, kemudian ada lombong-rombong kecil di jalanan yang mungkin dalam proses penerangannya agak sedikit lama. Juga rambu-rambu lalu lintas yang kami lihat minim di jalur Trans Kalimantan. Vera Deddy Saputra berharap kondisi ini menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat. Bagaimanapun pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di jalan Trans Kalimantan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton!